Penentuan besaran UKT memiliki indeks acuan yang menjadi dasar dalam mengimplementasikan besaran UKT bagi mahasiswa. Indeks acuan itu terdiri dari beberapa hal, seperti tingkat akreditasi prodi, jenis program studi, capaian program studi, hingga pembedaan antara Jawa dan luar Jawa. Dengan acuan tersebut, besaran UKT bagi mahasiswa diformulasikan secara seksama sehingga menjadi angka yang transparan sesuai dengan ketentuan. Wakil Rektor II Universitas Prawijaya, Prof. Muhammad Ali Safaat menjelaskan bahwa dalam penentuan uang kuliah tunggal, terdapat indeks acuan yang digunakan. Beberapa hal yang masuk dalam indeks acuan adalah akreditasi program studi. Akreditasi B dengan unggul dan internasional memiliki skala mutu yang berbeda dan berimbas kepada besaran UKT. Selain itu, terdapat juga acuan dari output program studi dan juga pemilihan daerah Jawa non-Jawa. Ali menambahkan, indeks tersebut itulah yang kemudian menjadi patokan dalam penentuan uang kuliah tunggal. Nah, mahasiswa yang membayar sama dengan BKT itu berarti dia membiayai dirinya sendiri. Nah, selain itu berarti kan antara yang kolongan 1, 2 sampai yang maksimal itu lalu bisa dibuat beberapa kategori sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian, kita diminta untuk menentukan BKT Prodi yang ada di UB itu, diminta untuk menyampaikan data masing-masing program studi. Jadi, karena BKT itu nanti ditentukan satu berdasarkan pada pencapaian standar mutunya, yang mewakili pencapaian standar mutu itu adalah akreditasinya. Karena kalau misalnya akreditasinya B atau baik itu kan berarti standar mutunya kan lebih rendah, katakanlah begitu. Otomatis kan biayanya pasti juga agak kurang untuk mencapai standar mutu sangat baik juga seperti itu, unggul juga begitu, internasional juga seperti itu. Jadi, itu ada indeksnya. Kemudian, apa namanya, wilayah itu dibedakan antara Jawa, Bali, dan luar Jawa, dan Bali. Itu ada indeksnya. Yang ketiga, itu adalah jenis program studinya. Ada tiga kategori jenis program studi, yang pengetahuan saja, kemudian yang keterampilan sebagai komplemen, dan yang ketiga adalah keterampilan sebagai tujuan dari program studi. Melalui acuan yang sudah terstandar, maka besaran uang kuliah menjadi lebih terukur, transparan dengan harapan dapat dipahami bersama oleh mahasiswa, orang tua, dan masyarakat. Besaran tersebut sudah melalui kajian mengenai kebutuhan mahasiswa selama menempuh perkuliahan di Prodi yang dimasukinya.